untuk mengantisipasi kita kehabisan pipit saya meninggalkan sisa dari rimpangnya ini menumbuhkan tunas-tunas baru jadi disini ada mata tunas sebetulnya kalau kita perhatikan Halo Sobot Agro KTN dimanapun anda berada saya akan memanen Bumbi Garut yang ada di depan rumah saya untuk tanaman Dias ya cuma akan saya panen Arohut ini kalau di luar negeri terkenalnya namanya Arohut ini dibikin biskuit ya saya nggak mau sebut mereknya tapi dia pakai dari bahan utamanya dari Arohut ini jadi ternyata umbi garut seperti ini yang selama ini kita abaikan ternyata dia sebetulnya mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai komoditas pangan lokal kita juga karena dia memang bagus dan banyak manfaatnya selain itu juga mudah sekali ditanam saya di kebun punya banyak seperti ini karena memang saya suka nanam Sobat Agro saya akan menunjukkan Ubi Garut yang sudah saya panen ini ayam ini sangat mengganggu tapi nggak papa jadi ini Ubi Garut yang sudah saya panen udah banyak tapi ini beberapa saja untuk sampel jadi Ubi Garut itu sewaktu baru kita panen dia bersisik seperti ini ya dan ini bisa dikupas bersih kayak tadi ini sangat lezat kenapa nggak saya ambil sampai habis karena untuk mengantisipasi kita kehabisan bibit dari Ubi Garut ini saya meninggalkan sisa dari rimpangnya ini jadi yang bisa kita tumbuh itu rimpangnya ini nanti akan menumbuhkan daun-daun baru menumbuhkan tunas-tunas baru jadi di sini ada mata tunas sebetulnya kalau kita perhatikan ya jadi dari pangkal rimpang ini yang saya putus ini saya putus ini saya tinggalkan sebetulnya harusnya jadi setelah ini saya putus ini saya tinggalkan disitu dan otomatis saya ambil ini aja jadi ininya ini nanti akan tumbuh ini di mata mata tunas-mata tunas ini akan tumbuh eh pohon-pohon garut yang baru dan akan selalu sama seperti itu jadi kalau kita ambil lagian ini juga nggak bisa dimanfaatkan ya kita cuma manfaatkan atasnya saja satu ini di tanah lihat ya kalau mungkin di tanah yang lebih agak berpasir tanah yang tanah yang berpasir mungkin dia bisa lebih panjang dan lebih besar lagi karena itu kalau tanah lihat ini kan dia susah untuk berkembang tapi ini cukup besar dan makan satu aja kita udah kenyang nih pagi sampai siang garut ini tumbuhnya liar ya sangat banyak sekali kalau memang niat mau ditanam di depan rumah bisa pumbi garut atau arurut dia memiliki nama latin maranta arundinaja jadi sobat semua mungkin di daerah sobat semua ada si tanaman seperti ini mungkin hanya berbeda cara penyebutannya saja dari video ini harapan saya semoga bisa menginisiasi pemerintah agar tanaman ini dapat dikembangkan karena beberapa manfaat dari umbi garut ini patut untuk dipertimbangkan dan juga bisa meningkatkan nilai ekonomis dari tumbuhan garut ini sendiri sebab tanaman ini sangat mudah sekali ditanam satu kedua maka dia memiliki banyak manfaat bagi kita semua jadi arurut ini sudah banyak sekali digunakan di luar negeri untuk bahan makanan dan ini sangat bagus dan banyak sekali manfaatnya saya tanam ini karena memang banyak manfaatnya sekian dari saya jangan lupa like share dan subscribe channel YouTube saya terima kasih Sobat Agro dimanapun Anda berada selamat menikmati